Kepada seluruh komponen bangsa, terutama para relawan dan juga para pemuda yang telah berjuang selama lebih dari tujuh bulan untuk membantu penanganan COVID-19 di berbagai daerah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sampai dengan tingkat RTRW, saya selaku Ketua Begus Tugas dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 mengaturkan rasa bangga dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang telah bekerja keras tanpa pambrih, tanpa mengenal waktu untuk tugas-tugas kemanusiaan. Semoga apa yang telah Anda kerjakan saat ini kemarin dan yang akan datang akan membuat bangsa kita semakin kuat, semakin tokoh, dan semakin tangguh karena bangsa kita adalah bangsa pejuang dan bangsa kita semampu menunjukkan dan membuktikan kita bisa mengendalikan COVID-19 dengan baik sehingga kita terbebas dari masalah krisis ekonomi dan juga kita bisa mengurangi risiko dari COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Merdeka!